Seperti biasa, menjadi ibu rumah tangga, terus tetap-tetap nyanyi, mau keluarin single terbaru, terus program punya Anceret. Meskipun sudah berusia kepala empat, penyanyi danggut Uud Permatasari masih ingin menambah momongan lho. Saat ditemui baru-baru ini, Uud mengaku ingin memiliki seorang anak perempuan. Bukan tanpa alasan, istri polisi ini ternyata ingin memiliki anak perempuan yang bisa mengikuti jejak karirnya sebagai penyanyi. Bahkan jika bisa, dia juga sangat ingin berduet menyanyi dengan sang anak kelak. Ia pun berharap semoga di tahun ini didinya bisa dikaruniai seorang anak putri yang lucu. Seperti biasa, menjadi ibu rumah tangga, terus tetap-tetap nyanyi, mau keluarin single terbaru, terus program punya Anceret. Oh, pengen punya anak cewek. Kan dua cowok, satu cewek, udah selesai itu kata inginnya ya, mau duannya. Nggak tahu kenapa ya, karena aku melihat orang mami itu punya anak dua, satu cowok, satu cewek. Kalau anak cewek itu kayaknya deket sama mamanya, kalau anak cowok itu kan biasanya begitu papanya kan, jadi nggak terlalu deket ke mamanya. Tapi alhamdulillah, anakku dua-duanya deket sama aku. Sebenarnya kalau anak cowok itu biasanya kan udah ikut istrinya nanti kan, kalau udah dewasa kan gitu. Kalau anak cewek kan, aduh masih bisa ke mamanya gitu. Mungkin ada alasan lain, Mbak Ud, mungkin ingin terus jejak ibunya, pengen nyanyi gitu. Iya, itu juga bener mas, ikut ikut salah satu ini, biar bisa ada temu duet. Ud juga mengungkapkan sang suami Trigo Faruddin Pulungan juga ingin sekali memiliki tiga anak. Saat ini, Ud dan suami sudah memiliki dua anak laki-laki yang bernama Rafif dan Rafain. Terkait rencana tambah momongan, Ud juga berencana berkonsultasi ke dokter demi mendapatkan anak perempuan. Selain program kehamilan, Ud juga sedang mempersiapkan untuk merilis single terbarunya dalam waktu dekat nih. Meski kerap disibukan dengan kegiatannya sebagai ibu bayang kara, Ud juga gak melupakan kesibukannya sebagai penyanyi. Ia juga mengaku masih menerima tawaran menyanyi demi tabungan anaknya. Seperti biasa, menjadi ibu rumah tangga, terus tetap-tetap nyanyi, mau keluarin single terbaru. Enggak, saya enggak mau, enggak ada gitu gitu, enggak mau saya, mas. Ngapain? Enggak usah, mas. Ngapain, mas, mas. Ngapain tuh di kawal-kawal itu, orang bapak-bapaknya aja tuh, enggak ada pengawalan-pengawalan kok. Enggak ada, mas. Ibu-ibu pimpinan itu juga enggak ada pengawalan-pengawalan, mas. Enggak ada, enggak usah, mas. Santai aja, mas. Jadi posisikan diri kita sebagainya, seorang seniwati lah ya. Ya kalau mati, saya tentu dengan naik gojek saya, mas. Enggak masalah. Oke guys, sekian dulu ya videonya. Jangan lupa di-share, di-like, dan subscribe. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax